Negara Republik Indonesia menurunkan 87 atlet dari 13 cabang olahraga untuk berlagak di Islamik Solidarity Games 2022, Konya, Turki, pada 9 hingga 18 Agustus mendatang. Ajang pertandingan ini mengumpulkan atlet terbaik dari Negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk bersaing dalam 20 cabang olahraga. Save the Mission Indonesia, Rafiq Radinal menyebut, tim merah putih tidak sepenuhnya turun mengikuti seluruh cabang olahraga di Islamik Solidarity Games 2022. Hal ini karena keterbatasan anggaran dan biaya tiket menuju Konya yang tengah melonjak. Dari 13 cabang olahraga yang diikuti, hanya 12 yang dibiayai menggunakan anggaran APBN. Sementara satu cabang olahraga lainnya, yakni tenis meja, meminta Komite Olimpiade Indonesia untuk berangkat dengan biaya mandiri.